Ya itu tantangan ya, itu akan keputusan DKPP itu buruknya wujud dari sikap yang korek untuk menjaga integritas dari pemilu. Oleh karena itu segala kemungkinan yang menyimpang tersebut itu harus dikoreksi. Cuma masalahnya adalah apa implikasi praktisnya. Harusnya konsekuensi dari itu adalah ketua KPU harus diberhentikan. Karena kalau tadi benar ya, saya belum baca beritanya. Kalau ternyata DKPP memutuskan dia melakukan pelanggaran berat, harusnya dia diberhentikan sebagai ketua. KPU minimal itu, atau diberhentikan sebagai anggota, bukan anggota, komisaris, komisional KPU. Oleh karena itu, itu satu cara yang sangat baik. Apabila DKPP bisa melakukan itu, itu memberikan contoh dan akan menciptakan kepercayaan publik terhadap penyerangan pemilu. Apabila itu hanya sanksi, tapi hanya hukuman peringatan keras seperti itu, hanya itu, maka saya ragu apakah masyarakat masih percaya sebab KPU pada bawah seluruh dan pada DKPP. Apa dampaknya berfungsi dari pandang apa sendiri kalau misalkan ketua KPU hanya diberhentikan dari jabatannya? Ya itu, itu tidak akan punya pengaruh apa-apa. Dan tidak akan memperbaiki integritas dari pemilu yang akan kita laksanakan dalam waktu yang dekat ini. Itu, apa namanya implikasinya?